Selamat datang di channel Gun Gun Hamdani Kali ini kita akan membahas tentang kemungkinan Bandung akan dijadikan ibu kota Indonesia Bandung sejak zaman Hindia Belanda akan dijadikan ibu kota Hindia Belanda Pada tahun 1806, Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte mendirikan Republik Petavia sebagai penerus kerajaan Belanda dengan mengangkat adiknya Louis Napoleon atau Ludwig Napoleon sebagai raja Untuk mempertahankan wilayah kolonial dari ancaman Inggris Louis Napoleon mengangkat seorang yang berpengalaman dalam militer bernama Herman Willem Dendels sebagai gubernur jeneral Hindia Belanda antara tahun 1808 sampai 1811 dengan misi utama mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris Dendels berpendapat bahwa mobilisasi darat lebih sesuai untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris sebab Inggris mempunyai kekuatan armada laut yang unggul pada saat itu Oleh karena itu, salah satu misinya adalah membangun Jalan Raya Post atau Group Force Work yang membentang menghubungkan Anyer di ujung barat pulau Jawa hingga panarukan di ujung timur Jawa sepanjang 1000 km Jalan Raya Post berdampak besar tidak hanya terhadap perkembangan pulau Jawa secara umum namun juga kota-kota yang dilaluinya Bandung salah satu contohnya Pada awalnya, Jalan Raya Post berjarak 11 km di utara Karapiak Ibu Kota Kabupaten Bandung saat itu Dendels memerintahkan kepada Bupati Bandung ke-6 Raden A. Wiranata Kusumah II 1794-1829 untuk membangun Ibu Kota Bandung yang baru di sekitar jalan tersebut Pada awal abad ke-20, Ibu Kota Hindia Belanda hendak dipindahkan ke Bandung karena Batavia dinilai buruk secara kesehatan dan militer Warsa 1916, Hendrik Verthilema, seorang ahli kesehatan lingkungan yang berdinas di Semarang mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Johan Paul Pan Limburg Styrum 1916-1921 untuk memindahkan Ibu Kota Hindia Belanda ke daerah pegunungan yang sejuk Dari sejumlah daerah yang masuk daftar nominasi terpilihlah kota Bandung Bandung yang jauh dari pantai Bandung pun secara topografi dinilai sangat strategis sebagai benteng alam yang kokoh untuk menangkal ancaman militer Pengalaman pahit Belanda yang mengalami ketalahan telah dari pasukan Inggris yang dipimpin Lord Minto saat menyerang Batavia di permulaan abad ke-19 Setelah berhasil kembali merebut jawab dari tangan Inggris Belanda segera memindahkan tangkalan militernya ke daerah pedalaman yang tidak terlalu jauh dari ibu kota yakni ke Cimahi sebelah barat kota Bandung pada tahun 1896 Dua tahun kemudian Artileri Konstrukti Winkle atau pabrik senjata yang sekarang menjadi perindustrian Angkatan Darat atau Pindad dipindahkan dari Surabaya ke Bandung di sisi sebelah timur kota yakni daerah Kiara Chondong Saat Perang Dunia ke-1 pada tahun 1914-1918 Belanda juga membangun beberapa benteng pertahanan di daerah sekitar Bandung diantaranya sejumlah benteng di Pegunungan Sumedang Fakta-fakta militer tersebut seolah menjadi tanda bahwa ibu kota Hindia Belanda Memang akan dipindahkan ke Bandung sebelum usulan diajukan oleh Tilema Pada tahun 1920 Gagasan Tilema mendapat dukungan dari Profesor Insinyur J. Klopper Rektor Magnificus dari Bandung S. Teknisi Hoje School Kampus yang baru didirikan yang sekarang menjadi ITB Pada tahun itu pula gedung sate atau dulu bernama Gedung Departemen Pilker & Waterstock atau Departemen Transportasi, Pekerjaan Umum, dan Manajemen Air mulai dibangun Gedung itu akan dijadikan sebagai pusat pembangunan gedung-gedung departemen dan instansi pemerintah pusat serta rumah para pegawainya Menurut Haryoto Punto dalam wajah Bandung Tempo dulu pada tahun 2014 pemindahan ibu kota ini disambut antusias oleh para pengusaha Mereka sigap memindahkan kantor pusat dagangnya ke Bandung Street Flan pemilik perusahaan Olive Fabrican tercatat sebagai pengusaha swasta pertama yang memindahkan kantor pusatnya ke Bandung yakni ke Jalan Braga yang letaknya persis di samping jalur kereta api Bandung-Cecalengka Kemudian berturut-turut menyusul perusahaan asing Baldwin Lokomotiv Works, Rain LB Union, Simons Carpard Works, Simons & Halske, Deskorp & Weidman, dan masih beberapa perusahaan internasional lainnya yang diboyong ke Bandung tulis kunto Sementara instansi dan perusahaan milik pemerintah yang berangsur pindah ke Bandung adalah Stats Purwogen atau jawatan kereta api negara, post telegraf, dan telepon atau disingkat sebagai PTT, jawaban meteorologi, jawatan biologi, dan sebagainya Memasuki tahun 1929, depresi besar melanda dunia dan berdampak pada perekonomian Hindia Belanda Proyek pemindahan ibu kota pun dihentikan Pecahnya, Perang Dunia Kedua, membuat rencana pemindahan ibu kota Hindia Belanda semakin terlupakan Pendudukan Jepang, proklamasi, dan revolusi memaksa Belanda mesti hengkang dari tanah jajahannya setelah pengakuan kedaulatan pada 1949 Kini, setelah berabad-abad mewarisi ibu kota tinggalan kolonial Indonesia hendak memulai langkah baru Sebuah ibu kota di timur Kalimantan yang tengah subur sebagai bahan perdebatan Gagasan menjadikan Bandung sebagai ibu kota masih relevan untuk saat ini Alasan pertama, karena Bandung jauh dari pantai-pantai Sebagai mana kita ketahui, negara-negara dunia memindahkan ibu kotanya menjauhi pantai Alasan kedua, Bandung juga terletak di sebelah selatan Sedangkan Kalimantan yang akan dijadikan ibu kota baru terletak di sebelah utara Indonesia Sedangkan, sejarah membuktikan bahwa negara-negara yang melakukan invasi ke Nusantara adalah negara-negara dari belahan bumi utara BUMN-BUMN strategis pun berada di Bandung seperti Pindad Di antara Indonesia, Post Indonesia, Telkom, dan Kereta Api BUMN-BUMN tersebut merupakan BUMN yang bergerak di bidang senjata Logistik dan teknologi informasi Di mana ketiga unsur tersebut adalah faktor penanti dalam perang Nah, bagaimana menurut sahabat? Apakah Bandung cocok menjadi ibu kota? Terima kasih telah menonton!